Raja Wali Hitam Jilid 6. Lihat seranganku gadis itu membentak dan sudah membuka serangan dengan cepat dan kuat. Namun, gerakan gadis ini bagi Yao Sengkun tampak lemah dan lamban sehingga dengan mudah saja dia mengelap. Dia sengaja membiarkan gadis itu menyerangnya sampai 10 jurus dan semua serangan itu dapat dialakannya. Yao Sengkun merasa kecewa sekali. Tadi dia sengaja memancing dan menantang untuk membuktikan sendiri siapa sebetulnya gadis yang disangkanya So Li Chin itu. Dari serangan-serangan gadis itu ia dapat menilai ilmu kepandainya dan setelah gadis itu menyerang selama 10 jurus dia yakin bahwa gadis ini bukan So Li Chin seperti disangkanya. Kalau gadis itu Li Chin, tentu serangan-serangannya jauh lebih hebat daripada ini. Akan tetapi selain dia tadinya mengira bahwa gadis ini So Li Chin, dia juga tertarik akan kecantikan gadis ini dan kini setelah dia tahu bahwa gadis ini bukan musuh besarnya, dia berkeinginan untuk mempermainkan gadis yang menggiurkan hatinya itu. Ketika Kiok Hwa memukul lagi dengan kepalan tangan kanan, Sengkim dengan sengaja menerima pukulan itu dengan dadanya yang terbuka. Duk tanda seru Kiok Hwa terkejut bukan main karena ia merasa seperti memukul bantal yang empuk saja yang membuat tenaganya amblas dan lenyap. Sebelum ia dapat menarik kembali tangannya dalam kagetnya, tahu-tahu pergelangan tangan kanannya itu telah ditangkap oleh tangan kiri Sengkun. Ia meronta dan menarik-narik tangannya, namun tidak berhasil. Dengan penasaran dan marah ia menggunakan tangan kiri untuk menyerang, menusukan jari tangannya ke arah mata pemuda itu. Akan tetapi kembali Sengkun menggerakkan tangan kanannya dan menangkap pergelangan tangan kiri Kiok Hwa. Kedua pergelangan tangan gadis itu telah ditertangkap dan Kiok Hwa tidak mampu menggerakkan kedua tangannya lagi. Diperlakukan begini Kiok Hwa menjadi malu dan marah, hampir ia menangis. Lepaskan tanganku katanya sambil meronta-ronta dengan sia-sia. Sengkim tersenyum, akan ku lepaskan kalau engkau sudah mengakui bahwa engkau kalah dalam pertandingan ini, Nova de Kiok meronta lagi, sia-sia. Akhirnya desi yang india maju dan memberi hormat kepada Sengkum Sobat, adikku sudah kalah, harap lepaskan ia. Tidak, ia harus mengakui dulu kekalahannya, Sengkim berkata dan berkeras tidak mau melepaskan kedua tangan yang sudah dipegangnya itu. Dia senang sekali melihat gadis itu menjadi kemerahan mukanya dan bersitegang untuk meronta-ronta hendak melepaskan diri dari pegangan namun sia-sia. Aku, aku mengaku, kalah akhirnya Kiok Hwa berkata. Ia tidak mau menyerang lagi dengan tendangan karena kini ia maklum bahwa lawannya adalah seorang yang amat lihai dan ia khawatir kalau terus menyerang dengan tendangan, keadaannya akan lebih parah lagi. Sengkim melepaskan kedua tangan itu sambil mendorongkan dan Kiok Hwa terhuyung ke belakang. Pemuda itu tersenyum dan berkata, ilmu silat nona tidak jelek. Dia lalu memutar tubuhnya dan pergi meninggalkan kakak beradik itu. Mereka menghentikan pertunjukan mereka dan orang-orang pun bubar meninggalkan tempat itu. Tin Hon juga ikut menonton dan dia menyaksikan semua ini. Diam-diam dia terkejut juga. Pemuda berbaju hijau itu benar-benar seorang yang memiliki ilmu silat tinggi dan akan merupakan lawan tangguh baginya. Akan tetapi karena pemuda itu tidak mengganggu kakak beradik sede itu, dia pun dam saja. Akan tetapi diam-diam dia masih khawatir. Pandang mata pemuda berbaju hijau terhadap gadis itu, seperti pandang mata seekor harimau kelaparan memandang seekor domba muda yang gemuk. Dia seolah dapat melihat air liur menetes dari mulut pemuda baju hijau itu. Setelah Desyang Indar Dekiyok Hwa meninggalkan taman umum itu sambil membawa uang dari hasil sumbangan penonton dan pemberian Yau Sengkun, diam-diam Tin Hon tetap membayanginya. Hari telah menjelang Senja dan kedua kakak beradik itu menuju ke rumah penginapan di mana Tin Hon menyewa. Sebuah kamar. Sungguh suatu hal yang kebetulan sekali. Tak disangkanya bahwa kakak beradik itu pun bermalam di situ. Hal ini membuat hatinya menjadi lega. Dengan demikian dia tidak akan bersusah payah untuk menjaga kedua orang itu. Kalau malam ini tidak terjadi sesuatu, berarti kedua kakak beradik itu terlepas dari bahaya. Kalau si baju hijau itu benar seorang JHW acat seperti yang diduganya, tentu dia akan turun tangan malam ini juga untuk menculik gadis cantik yang mempunyai wajah mirip licin itu. Akan tetapi dua buah kamar yang disewa kakak beradik itu terletak di ujung belakang, agak jauh dari kamar yang disewanya. Malam itu juga, dia merebahkan diri dengan tetap waspada, mendengarkan kalau-kalau terdengar suara yang mencurigakan. Menjelang tengah malam, lapat-lapat Tin Hon mendengar suara langkah orang di atas atap rumah penginapan itu. Dia cepat turun dari pembaringannya dan membuka jendela kamarnya, keluar dari kamar melalui jendela dengan hati-hati, kemudian setelah tiba di luar, dia meloncat ke atas genteng. Dia memandang ke arah dua kamar kakak beradik itu, dan benar saja, seperti yang telah dikhawatirkannya, ada sesosok bayangan manusia di atas atap itu. Tin Hon cepat turun kembali melepaskan pakaian luarnya dan hanya mengenakan pakaian serbah hitam yang memang sudah dipakainya di balik pakaian luarnya, menggunakan sabuk kain hitam untuk menutupi mukanya sebagai topeng dan kembali dia meloncat keluar dari jendela dan terus melayang ke atas genteng. Ketika dia memandang, ternyata di atas genteng itu sudah terjadi perkelahian. Tin Hon mendekati dan bersembunyi di batik wungan rumah. Dilihatnya bahwa si baju hijau sedang bertanding melawan kakak beradik itu. Kiranya dua orang kakak beradik itu agaknya sudah curiga kepada si baju hijau dan sudah menanti sehingga begitu si baju hijau tiba di atas genteng kamar mereka, keduanya sudah keluar menyambut sehingga terjadi perkelahian. Di siangin, pemuda itu menggunakan senjata sabuk birunya sedangkan dekiok HWA menggunakan sebuah pisau panjang. Kakak beradik itu menyerang dengan ganas, akan tetap iau sengkun yang telah mencabut tongkat bambu kuningnya dapat menandingi mereka dengan senaknya. Jelas bahwa dua orang kakak beradik itu sama sekali bukan lawannya. Tiba-tiba tongkat bambu kuningnya bergerak cepat dan kedua orang kakak beradik itu secara beruntun roboh di atas genteng dalam keadaan tertotok. Sengkun cepat menyambar tubuh kiok HWA dan dibawahnya lari secepatnya meninggalkan tempat itu. Tin Han tadinya tidak mengira mereka berdua itu akan kalah sedemikian cepatnya. Dia lalu melompat ke arah siangin, sekali menggerakkan jari tangannya dia membebaskan siangin dari totokannya, kemudian dia pun berkelebat pergi untuk mengejar sengkun yang sudah berlari jauh. Siangin yang sudah mampu bergerak lagi, menjadi bingung. Dia melihat betapa adiknya dilarikan si baju hijau, akan tetapi mereka sudah tidak tampak dan dia tidak tahu harus mengejar ke arah mana. Akhirnya dia hanya mengejar dengan ngawur saja dan mencari-cari orang yang telah menculik adiknya. Sementara itu, Yao Sengkun yang sudah berhasil menculik kiok HWA yang ditotoknya sehingga tidak mampu bergerak atau bersuara, membawa lari gadis itu sampai tiba di luar kota. Dengan kepandainya yang sudah tinggi tingkatnya, dia melompati panar tembok kota Chin'an dan kini tiba di luar kota, di jalan yang sepi. Tiba-tiba dia merasa ada yang mencolek pundaknya dari belakang. Dia terkejut sekali, berhenti berlari dan memutar tubuh. Ketika dia melihat seorang berpakaian hitam yang bertopeng kain hitam, dia makin kaget. Siapakah engkau? Mau apa engkau mengejar? Aku tanyanya untuk menghilangkan rasa heran dan kagetnya bahwa ada orang yang mampu mengejarnya, bahkan mencolek pundaknya tanpa dia mendengar sama sekali kedatangannya. Siapa aku tidak penting. Aku mengejarmu karena engkau telah menculik seorang gadis Yau Sengkun menduga bahwa orang ini tentu tokoh Kang Owi yang tinggal di daerah Chin'an, maka dia sengaja memperkenalkan diri agar orang itu menjadi gentar. Apa perdulimu? Ketahuilah, aku adalah Yau Sengkun, majikan dari Guha Tengkorak di Lembah Iblis, Kweisan. Harap engkau jangan mencampuri urusanku mendengar orang itu memperkenalkan diri, Tin Han tertawa di balik topengnya. Aku Hek Tia Weng Hiong, tidak peduli engkau datang dari Guha Tengkorak atau Guha Setan dan tentu saja aku akan mencampuri urusanmu selama engkau berbuat kejahatan. Sudah jadi tugasku untuk menentang setiap perbuatan jahat, dan menculik seorang gadis merupakan kejahatan yang besar sekali Yau Sengkun sudah biasa memandang rendah orang lain dan sangat tinggi hati, mengangkat diri sendiri setinggi mungkin. Juga dia amat membanggakan ilmu kepandainya dan mengira bahwa di dunia ini jarang terdapat orang yang mampu menandinginya. Maka, mendengar orang bertopeng hitam yang mengaku sebagai pendekar Raja Wali Hitam itu hendak menentangnya, tentu saja dia menjadi marah sekali. Kau berani mencampuri urusanku dan hendak menentang aku, Jahana Musuk? Apakah engkau sudah bosan hidup? Hahaha, justru karena masih ingin hidup aku harus menentang orang-orang macam engkau ini. Hayo cepat lepaskan gadis itu atau engkau akan menyesal nanti Yau Sengkun menjadi semakin marah. Karena kalau dia masih memondong gadis itu gerakannya tentu tidak leluasa, maka dia menurunkan kiok HWA di atas tanah. Gadis itu rebah tak berdaya, tidak mampu menggerakkan kaki tangannya dan kini Yau Sengkun menghadapi orang bertopeng itu. Karena menduga bahwa orang bertopeng itu tentu memiliki ilmu kepandainya yang berarti, dia lalu mencabut tongkat bambu kuning dari punggungnya dan memutar tongkat itu sehingga berubah menjadi segulungan sinar hitam di malam yang remang-remang itu. Bulan sudah condong ke barat, akan tetapi sinarnya masih cukup terang bagi dua orang yang sudah berhadapan dan siap untuk bertanding itu. Malam ini engkau akan mampus di tanganku mentak Yau Sengkun dan segera dan menyerang dengan tongkat bambu kuningnya. Serangannya itu mengeluarkan bunyi mencicip ketika tongkatnya meluncur ke arah tenggorokan Tin Hon. Namun dengan mudahnya Tin Hon mengelap ke samping dan tongkat itu mengejarnya dengan sabetan ke arah kepala. Bukan main cepatnya gerakan tongkat itu, namun Tin Hon lebih cepat lagi mengelak, lalu membalas dengan tamparan tangannya. Tamparannya mendatangkan angin pukulan yang mengejutkan hati Yau Sengkim. Makin yakinlah kini dia bahwa dia berhadapan dengan lawan tangguh, maka dia pun mengerahkan tenaganya dan menyerang semakin gencar. Kiyok Hwa yang rebah telentang dan tidak mampu bergerak itu hanya dapat menonton dengan jantung berdebar tegang. Ia sudah tahu akan kelihayan pemuda yang menculiknya dan ia khawatir kalau si topeng hitam yang menolongnya itu akan kalah. Biarpun yang menjadi senjata Yau Sengkun hanya sebatang tongkat bambu kuning, namun di tangan pemuda itu, senjata sederhana itu dapat menjadi senjata yang amat ampuh. Bambu kuning itu dapat dipergunakan sebagai pedang untuk menusuk dan menabas, juga sebagai tongkat untuk menotok jalan darah. Namun Tin Hon dapat mengimbanginya dan ketika beberapa kali Tin Hon menangkis serangan itu dengan tangannya, Yau Sengkun merasa betapa panas dan tergetar tangannya yang memegang bambu kuning. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga Sengkeng lawannya amat kuat. Dengan penasaran karena setelah menyerang bertubi-tubi sampai puluhan jurus tongkatnya tidak pernah menemui sasaran, Yau Sengkun menuruk dengan hantaman tongkatnya ke arah kepala lawan. Tin Hon menggerakkan tangan kanan, memutarnya dari kiri ke kanan untuk menangkis. Plak tangannya berhasil menangkis dan memegang tongkat lawan dan cepat dia mengerahkan untuk merampas tongkat itu. Akan tetap Yau Sengkun mempertahankan dua tenaga Sengkeng yang kuat bersitegang. Tak tongkat itu patah menjadi dua potong. Yau Sengkun terkejut bukan main dan dia melompat ke belakang, lalu membalik dan melontarkan sepotong tongkat itu ke arah lawannya. Sepotong tongkat itu meluncur seperti anak panah menyerang dada Tin Hon. Akan tetapi pemuda ini sudah siap dan dia menggunakan potongan tongkat yang berada di tangannya untuk menangkis sehingga tongkat yang meluncur itu dapat terpukul runtuh. Akan tetapi ketika Tin Hon mengangkat muka, ternyata lawannya telah lenyap dalam kemuraman malam, meninggalkan gadis yang masih menggelepat di atas tanah. Menggunakan sepotong tongkat rampasan itu, Tin Hon lalu menotok kedua pundak Kyok Hwa Gadis itu pun dapat bergerak kembali. Begitu dapat bergerak dan bersuara, Kyok Hwa menjatuhkan dirinya berlutut di depan Tin Hon. In Kong, Syuan Penolong, saya The Kyok Hwa mengaturkan banyak terima kasih atas budi pertolongan In Kong. Kalau tidak ada In Kong yang menolong, entah apa jadinya dengan diri saya, Tin Hon menyentuh pundak gadis itu dengan tangannya, menyuruhnya bangkit lagi. Berdirilah, Nona dan jangan banyak sungkan. Sudah menjadi tugas kewajiban untuk menentang kejahatan. Lebih baik Nona cepat kembali ke Chinan karena kakakmu tentu sedang mencarimu dengan hati gelisah Kyok Hwa bangkit berdiri, mencoba untuk menatap tajam sepasang metode batik topeng itu. Baik, In Kong. Akan tetapi selama hidupku saya tidak akan melupakan budi kebaikan In Kong. Boihkah saya mengetahui nama In Kong dan bolehkah saya mengenal wajah In Kong Nona, kalau engkau boleh melihat wajahku, untuk apa aku menggunakan topeng? Kalau mau mengenal nama ku, sebut saja Hek Tiaweng Hiong. Sekarang, cepat Nona kembali ke Chinan, aku membayangi dari jauh, baik, In Kong, kata Kyok Hwa dan ia pun memutar tubuhnya lalu berlari cepat keluar dari tempat itu menuju kembali ke kota Chinan. Tin Hon membayanginya karena khawatir kalau-kalau penculik tadi akan mengganggunya kembali. Kyok Hwa memasuki kota Chinan dengan melompati panar tembok seperti ketika ia dibawa keluar oleh penculik tadi dan langsung saja kembali ke rumah penginapan. Ia mendapatkan kakaknya sedang duduk termenung dengan gelisah. Bis yang interkejut ketika melihat adiknya membuka pintu dan masuk ke kamarnya. Kyok Hwa berkata, aku hampir celaka di tangan penculik itu, Koko. Aku dibawa sampai keluar kota Chinan. Untung datang seorang bintang penolong. Seorang laki-laki bertopeng menolongku. Orang bertopeng itu lihai bukan main. Setelah bertanding dengan penculik Jahanam itu, dia dapat mengalahkannya dan penculik itu pun melarikan diri. Aku lalu dibebaskan dari totokan dan inkong itu minta kepada agar segera kembali ke sini. Ah, terima kasih kepada Tuhan yang masih melindungimu, moi-moi. Siapakah namanya inkong itu itulah yang mengecewakan hatiku, Koko. Dia memakai topeng hitam dan ketika aku tanya namanya, mengaku bernama Hek Tiaweng Hiong. Dia tidak mau memperkenalkan mukanya. Ah, aku berhutang nyawa kepadanya, Koko. Kalau tidak ada dia, tentu aku mati. Andai kata tidak dibunuh penculik laknat itu tentu aku akan membunuh diri. Sudahlah, Hwa Amoi. Bagaimanapun juga, Tuhan masih melindungimu. Kita tidak pernah melakukan kejahatan, maka bagaimanapun tentu ada saja yang menolong kita. Penculik itu memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi. Kalau penolongmu itu dapat mengalahkannya, tentu dia seorang sakti. Wah, kepandayan inkong itu hebat sekali, Koko. Bayangkan saja, dia menghadapi penculik Jahanam itu yang menggunakan tongkatnya, dengan tangan kosong saja. Dan akhirnya dia dapat mematahkan tongkat itu sehingga penculik menjadi ketakutan dan kabur. Aku berhutang nyawa kepadanya, entah bagaimana dapat membalasnya. Kita dapat membalas budinya dengan bersembah yang kepada Tuhan. Semoga inkong itu mendapat berkah yang berlimpahan dari Tuhan, sesuai dengan budi kebaikannya. Moi Moi, kakak beradik itu membicarakan Hek Tiau Weng Hiong tiada habisnya. Sama sekali mereka tidak mengira bahwa orang yang mereka bicarakan itu hanya beberapa meter saja dari kamar mereka, di sebuah kamar lain di rumah penginapan itu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi benar Tinhon berangkat meninggalkan rumah penginapan. Baru saja dia membayar sewa kamarnya muncul siang indan Kyok Hwa yang juga hendak membayar sewa kamar dan meninggalkan rumah penginapan itu pagi-pagi benar. Mereka hanya bertukar pandang dan Tinhon cepat mengalihkan pandang matanya ketika pandang matanya bertemu dengan sinar matu Kyok Hwa yang memandangnya. Akan tetapi gadis itu tidak mengenalnya, sungguhpun sejenak ada keraguan di hati gadis ini yang merasa pernah bertemu dengan Tinhon akan tetapi ia lupa lagi bila mana dan di mana. Tinhon meninggalkan kota Chin An. Dia bermaksud pergi ke Hong San untuk mencari Li Chin. Di dalam hatinya dia merasa tegang kalau membayangkan pertemuannya dengan Li Chin dan juga dengan Soetek Bun. Bagaimanapun juga, dia pernah melukai Soetek Bun walaupun ketika dia melakukan itu dia berpakaian sebagai si kendok hitam. Bagaimana sambutan Li Chin kalau dia muncul di sana? Dan apakah kedua orang tua gadis yang dicintanya itu akan suka menerimanya sebagai mantu? Dia menjadi tegang karena dia belum yakin benar bahwa Li Chin akan membalas cintanya dan membayangkan dia ditolak pula oleh ayah ibu Li Chin membuat jantungnya bergebar. Mengapa takut akan bayangan, pikirnya? Yang penting dia harus menemui Li Chin dan bagaimana nanti sajalah akibatnya. Dia sudah merasa rindu sekali kepada Li Chin. Kalau dia terkenang saat perjumpaannya dengan Li Chin, pada saat terakhir, dia sebagai Tin Hon dan dia sebagai si kendok hitam sudah menyatakan cintanya kepada Li Chin. Dan ketika dia sebagai Tin Hon menyatakan cintanya terhadap gadis itu, Li Chin tidak menolaknya, walaupun juga tidak mengatakan bahwa gadis itu membalas cintanya. Dola Rekarang, kalau dia bertemu lagi dengan Li Chin, dia akan berterus terang meminangnya sebagai calon istrinya. Keputusan ini sudah tetap di hatinya. Dia harus berani, berani meminang dan berani ditolak. Li Chin pernah menyatakan sayang bahwa dia tidak pandai silat. Kalau kemudian gadis itu mengetahui bahwa dia pandai silat, bagaimana? Akan tetapi tentu Li Chin akan tahu bahwa dialasi kedok hitam. Serba salah jadinya. Sebaiknya kalau dia menyembunyikan kepandainya dari gadis itu. Tin Hon berjalan seenaknya keluar dari kota Chin An. Ketika dia sedang berjalan melenggang seenaknya, tiba-tiba dari belakangnya terdengar seruah nyaring. Minggir. Minggir dan terdengar derap kaki kuda. Tin Hon cepat minggir dan memutar tubuhnya untuk melihat siapa yang membalapkan kuda di pagi hari itu. Ternyata dia seorang yang berpakaian perwira tinggi bersama 12 orang pengawalnya. Tin Hon jadi tertarik. Dia memang merasa tidak senang kepada perwira penjajah mancu yang suka bertindak sewenang-wenang. Karena hatinya tertarik maka dia lalu membayangi mereka dengan menggunakan ilmu berjalan cepat. Di sepanjang jalan itu masih sepi, akan tetapi karena dia tidak ingin dilihat orang berjalan cepat sekali, dia mengambil jalan dalam hutan di sebelah jalan. Dari jauh dia melihat betapa 13 orang berkuda itu kini menyeberangi sungai Wong Ho dengan menggunakan perahu besar. Mereka menyeberang bersama kuda-kuda mereka. Tin Hon jadi semakin tertarik dan dia pun segera menyewa perahu kecil dan minta kepada tukang perahu agar menyeberangkannya. Setelah tiba diseberang, para penunggang kuda itu melanjutkan perjalanan mereka. Tin Hon juga mendarat lalu melakukan pengejaran dengan mempergunakan ilmu berlari cepat. Akhirnya dia dapat menyusul rombongan berkuda itu yang ternyata memasuki sebuah hutan di lembah sungai Wong Ho. Tin Hon terus mengikuti pasukan selosin pengawal yang dipimpin oleh seorang perwira yang bertubuh tinggi kurus dan bermuka pucat itu. Pasukan itu adalah pasukan pengawal kerajaan Manchu yang dipimpin oleh Panglima Choa Kun, yaitu wakil dari Panglima Tua Bo Mukin. Setelah berlomcatan turp dari atas kuda, Choa Chiang Kun lalu menghampiri pondok dan muncullah seorang kakek tinggi kurus yang berpakaian hitam putih dan ada gambar LM yang didadanya. Usianya mendekati 60 tahun dan kakek ini bukan lain adalah Tian Temo Ong. Melihat kakek ini, Choa Chiang Kun memberi hormat yang dibalas oleh Tian Temo Ong. Kebetulan sekali Choa Chiang Kun sudah datang, kata Tian Temo Ong. Kami sedang mengadakan pertemuan di sini, Choa Chiang Kun dipersilakan lalu masuk dan di ruangan belakang yang cukup luas telah duduk Hek Bin Moko, Sin Chiang Yau Seng Kun, Mahuan dan beberapa orang lain lagi. Hek Bin Moko adalah seorang tokoh sesat yang bertubuh tinggi besar dan semua anggauta tibuhnya tampak besar dan bundar, perutnya gendut dan kulitnya hitam. Hek Bin Moko, iblis muka hitam, ini bersenjatakan sebatang ruyung berdui yang besar dan berat. Orang kedua, yang bernama Sin Chiang Mokai, pengemis iblis tangan sakti, adalah seorang tokoh kengau golongan sesat pula yang bertubuh tinggi kurus dan mukanya kekuningan seperti orang berpenyakitan, matanya sipit sekali. Seusia dengan Hek Bin Moko, kurang lebih 50 tahun dan pengemis iblis ini bersenjatakan sebatang tongkat yang beracun. Yang Seng Kun telah kita kenal, yaitu pemuda dari Guha Tengkorak di lembah iblis murid Mendiang Jeng Chiang Kwei, dan Mahuan yang berusia 40 tahun adalah seorang utusan dari Pulau Naga, Nembantu Siang Kuan Bok dan Ong Kuan Lok. Empat orang lain yang duduk di situ kesemuanya adalah tokoh-tokoh sesat yang sudah dihubungi oleh Tiantemo Ong dan mau diajak bersekutu. Bagaimana Tiantemo Ong dapat mengadakan pertemuan rahasia dengan Panglima Chua di tempat itu? Bukankah Tiantemo Ong pernah membantu pemberontakan dan pernah dihukum buang, bahkan kemudian menjadi pelarian yang diburu pemerintah kerajaan Manchu? Ternyata setelah Song Tianli mengundurkan diri dan semua kekuasaan atas pasukan berada sepenuhnya di tangan Panglima Tua Bok Mokin Sok, maka Panglima ini telah mengubah siasanya. Dia menyebar orang-orangnya, termasuk Panglima Chua untuk menghubungi orang-orang Keng Ong golongan sesat dan memujuk mereka untuk bekerjasama dengan pasukan pemerintah memusuhi kaum pendekar dan patriot. Karena Panglima Bok bukan hanya menjanjikan, melainkan juga dengan Rayao membagi-bagi hadiah, maka golongan sesat menjadi terpikat. Karena inilah maka Tiantemo Ong seperti telah diampuni oleh kerajaan, asalkan dia mau membantu pemerintah untuk membasmi kaum pendekar dan patriot. Kebijaksanaan baru ini lebih menguntungkan, baik bagi pemerintah maupun bagi golongan sesat, maka banyaklah tokoh Keng Ouyang. Termasuk golongan sesat dapat terpikat, termasuk Tiantemo Ong tentu saja karena diampuni dan tidak lagi menjadi orang buruan pemerintah. Bahkan Tiantemo Ong berjanji kepada Panglima Chaua untuk menghubungkannya dengan Beng Cu baru, yaitu Ong Kuan Lok yang tinggal di Pulau Naga. Panglima Chaua masuk ke pondok dan dipersilakan duduk di ruangan belakang di mana telah berkumpul teman-teman Tiantemo Ong. Silakan duduk, Chiang Kun. Saudara-saudara sekalian, perkenalkan inilah Panglima Chaua dari Kota Raja yang menjadi wakil dari Panglima Tua yang menguasai seluruh pasukan pemerintah. Tiantemo Ong memperkenalkan Panglima itu kepada rekan-rekannya. Dia lalu memperkenalkan pula tujuh orang tokoh Kang Ouyang sudah hadir di situ. Panglima Chaua saling memberi hormat dengan mereka semua dan dia lalu duduk berhadapan dengan mereka. Moong, sekarang ceritakan lebih dulu tentang pengangkatan Beng Cu baru itu, siapa dia dan bagaimana kedudukannya, kata Panglima Chaua. Beng Cu Sotekbun telah mengundurkan diri dari jabatan Beng Cu, Chiang Kun, dan ini kebetulan sekali karena dia pun berhaluan menentang pemerintah. Penggantinya adalah seorang pemuda yang gagah perkasa, dan terhitung muridku juga, bernama Ong Kuan Lok. Dia menangkan pertandingan pemilihan Beng Cu dan sekarang tinggal di Pulau Naga, bersama Siang Kuan Lok yang juga menjadi gurunya, dan bagaimana pendapatnya tentang ajakan kami untuk bekerjasama menentang golongan pendekar yang bermaksud menentang pemerintah kerajaan Cheng Aku sudah menyampaikan kepadanya, dan dia menjawab bahwa hal itu akan dipertimbangkan melihat kesungguhan pemerintah yang mengajak bekerjasama. Dan juga Beng Cu kami itu mengatakan bahwa setelah diadakan kerjasama, biarlah Beng Cu tetap bersikap mendekati para pendekar dan pemberontak, Dengan demikian Anda akan tahu siapa yang harus ditentang, hahaha, dia ingin melihat kesungguhan hati kami? Tunggu sebentar Panglima Choa lalu bangkit dan memanggil pengawalnya yang masih berada di luar. Seorang pengawal datang dan membawa sebuah kantung sebesar kepala manusia, dan dia menyerahkan kantung kepada Choa Chiang Kun. Nah, inilah hadiah pertama untuk disampaikan kepada Beng Cu. Kalau kerjasama sudah menghasilkan, akan lebih banyak pula hadiah dikirimkan kepadanya, Choa Chiang Kun membuka kantung itu dan memperlihatkan isinya kepada semua yang hadir. Tampak emas permata berkilauan dalam kantung itu. Sungguh merupakan hadiah yang berharga sekali. Baik, kami menerimanya, Chiang Kun. Akan tetapi kami pun ingin mendengar penjelasan dari Chiang Kun mengapa sekarang, pihak pimpinan pasukan mengajak kami bekerjasama? Apalah yang mendorong para pimpinan Chiang Kun melakukan kerjasama ini? Kami harus mengetahui latar belakang perubahan sikap ini agar kami tidak ragu-ragu lagi. Hem, kalian ingin mengetahui sebabnya? Dahulu, di waktu Song Tian Li masih menjadi Panglima Buda dan dipercaya oleh Kaisar, dia selalu menentang orang-orang Kang Ong sehingga banyak orang Kang Ong memberontak atau menentang pemerintah kerajaan. Kami menganggap sikap itu keliru sama sekali. Seharusnya orang Kang Ong didekati dan diajak bekerjasama sehingga tidak timbul pemberontakan, kecuali dari pihak para pendekar yang menganggap diri mereka patriot. Nah, dengan bekerjasama dengan orang-orang Kang Ong, kita tentu akan lebih mudah untuk membasmi para pendekar itu. Setelah kini Song Tian Li mengundurkan diri dan tidak menjadi Panglima lagi, semua kekuasaan terjatuh ke tangan Panglima Tua Bo Mukin Si. Maka perubahan sikap kami ini dapat dilaksanakan. Mengertikah kalian tujuh orang itu mengangguk-angguk? Sekarang, untuk membuktikan bahwa kalian memang sungguh hati berniat untuk bekerjasama, kami minta kalian membantu kami untuk menangkap atau membunuh bekas Panglima Song Tian Li dan istrinya. Sanggupkah kalian tujuh orang Kang O'u itu saling pandang dan Yau Seng Kun yang belum mengenal orang macam apa adanya Song Tian Li, sudah menyanggupi, tentu saja kami dapat membantu Chiang Kun akan tetapi, Song Tian Li dan istrinya itu merupakan lawan yang tangguh, kata Tian Te Mo Ong, agak ragu. Hem, biarpun dia tangguh, kalau menghadapi kita semua, dia akan mampu berbuat apakah? Aku membawa surat perintah Kaisar untuk menangkapnya dengan tuduhan bahwa dia sengaja membantu pemberontak keluarga Chia, dan aku membawa selosin pengawal pilihan. Ditambah lagi dengan kalian bertujuh, apakah akan mampu melawan Tian Te Mo Ong mengangguk-angguk? Kalau kita semua maju, aku merasa yakin kita akan mampu menangkap atau membunuh mereka berdua. Baik, kapan kita akan berangkat dan di mana mereka tinggal? Mereka tinggal di Dusun Tungsimbun tak jauh dari kota Reja dan kita berangkat sekarang juga. Kami akan menyediakan tujuh ekor kuda untuk kalian. Selain itu, apakah engkau tahu di mana adanya keluarga Chia, Mo Ong? Tentu saja aku tahu di mana mereka bersembunyi. Ketika Beng Cu menawarkan kepada mereka untuk tinggali Pulau Naga, mereka menolak dan mereka untuk sementara tinggal di Bukit Cemara, bagus. Tugas kalian, setelah kita menyerbu rumah Song Tian Li, adalah untuk membasmi keluarga Chia itu. Mereka adalah orang-orang yang amat membenci pemerintah kerajaan, merupakan orang-orang berbahaya. Bagaimana, sanggupkah kalian bertujuh untuk membasmi keluarga Chia Tian Te Mo Ong tertawa? Hahaha, membasmi mereka adalah urusan mudah, Chiang Kun. Yang paling melihai di antara mereka adalah nenek Chia, dan nenek itu pernah dikalahkan oleh Beng Cu yang baru. Kalau kami melaporkan permintaan Chiang Kun ini kepada Beng Cu, tentu akan mudah membasmi mereka. Baiklah, kami percaya kepada kalian. Sekarang, mari kita berangkat. Para pengawalku akan menyediakan kode untuk kalian, tak seorang pun di antara mereka mengetahui bahwa semua percakapan mereka itu didengar dengan jelas oleh Tin Han. Ketika mendengar bahwa mereka hendak menyerbu rumah bekas panglima Song Tian Li, dia mendengarkan dan kurang tertarik. Akan tetapi alangkah terkejut hatinya ketika dia mendengar bahwa mereka hendak menyerbu dan membasmi keluarga Chia. Tidak, dia tidak dapat tinggal diam saja. Juga dia harus melindungi keluarga Song Tian Li yang pernah didengarnya sebagai seorang panglima muda yang bijaksana. Dari percakapan itu taulah dia bahwa pemerintah kerajaan Manchu telah mengubah taktiknya. Kini mereka hendak menyuap kepada para tokoh Kengou dari golongan sesat untuk membantu pemerintah menghancurkan para pendekar dan patriot. Hatinya menjadi panas mendengar ini dan dia bermaksud untuk menghalangi tindakan mereka yang akan membunuh bekas panglima. Song Tian Li dan juga hendak membasmi keluarganya, keluarga Chia. Karena sudah mendengar bahwa mereka akan pergi ke Dusun Tung Simbun dekat Kota Raja dan mereka semua hendak menunggang kuda, Tin Hon lalu mendahului mereka melakukan perjalanan ke arah Kota Raja. Ketika hari menjadi malam dan dia bermalam di rumah penginapan yang sama, Tin Hon mendapatkan pikiran yang dianggapnya bagus. Malam itu, diam-diam dia menyelingap ke kandang kuda dari penginapan itu dan mencari seekor kuda yang dipilihnya paling baik dari semua kuda yang ada. Pada keesokan harinya, tentu saja keadaan menjadi geger ketika Chow A. Chiang Kun mengetahui akan lenyapnya seekor kuda yang terbaik, yaitu kuda yang menjadi tunggangannya. Dia memaki-maki para petugas rumah penginapan akan tetapi tidak ada seorang pun tahu kemana perginya kuda yang hilang itu. Tin Hon pura-pura ikut tersah seperti para tamu lain dan dengan hati gelidia melihat perwira tinggi itu menyuruh anak buahnya mencari dan membeli seekor kuda lain yang baik. Setelah mendapatkan seekor kuda, berangkatlah mereka. Tin Hon juga meninggalkan rumah penginapan itu dan melepaskan kuda curiannya yang diikat pada sebuah pohon di luar kota Kan Loh, lalu membayangi rombongan itu dengan berkuda. Akhirnya, rombongan itu tiba di Dusun Tung Simbun. Ketika itu, Senja telah tiba dan agaknya rombongan itu tidak mau berhenti dulu, langsung saja menuju ke rumah Song Tianli setelah mendapat keterangan di mana rumah bekas Panglima itu. Pada sore hari itu, Song Tianli sedang duduk dengan istrinya di seram di depan. Teng Chin Lan sedang bermain-main dengan putranya yang baru berusia 3 tahun. Ketika mendengar bunyi kaki kuda mendatangi rumah mereka, suami istri ini tidak mengira bahwa merekalah yang kedatangan tamu. Baru setelah belasan orang berkuda itu memasuki halaman rumahnya, mereka tahu bahwa rombongan orang itu datang untuk berurusan dengan mereka. Yang membuat Tianli terheran-heran adalah ketika dia melihar Panglima Choa dan Tianli masih mengenal Tian Temo Ong yang ditangkapnya ketika datuk ini membantu pemberontakan beberapa tahun yang lain, kemudian Tian Temo Ong berhasil meloloskan diri ketika dikirim ke tempat pembuangan. Heran dia mengapa Panglima Choa dapat datang bersama Tian Temo Ong yang menjadi orang buruan pemerintah? Namun dia menekan keheranannya dan segera bangkit bersama istrinya yang menggendong Hang San kiranya Choa Chiang Kun yang datang berkunjung. Entah kepentingan apa yang membawa Chiang Kun datang berkunjung ke rumah kami akan tetapi Choa Chiang Kun tidak turun dari atas kudanya, bahkan tidak membalas penghormatan Tianli, sebaliknya dia mengambil surat perintah kaisar dan berkata lantang, Seng Tianli, atas perintah kaisar kami datang untuk menangkap engkau dan seluruh keluargamu. Karena itu menyerahlah sebelum kami mempergunakan kekerasan Tianli dan Chinlan terkejut bukan main mendengar ucapan itu. Choa Chiang Kun. Kesalahan apakah yang kami perbuat maka kaisar memerintahkan untuk menangkap kami ketika engkau melakukan pembersihan di timur, engkau sengaja memberi kebebasan kepada para pemberontak keluarga Chia. Karena itu engkau dianggap pemberontak bohong semua itu. Suamiku ketika memegang jabatan Panglima, sudah berjasa besar menumpas pemberontak-pemberontak dan orang-orang jahat. Dia bukan pemberontak dan tahukah engkau siapa aku? Aku adalah Putri Pangeran Tenggisu. Beranikah kalian berkurang ajar untuk menangkap aku ini perintah kaisar? Kami hanya menjalankan tugas. Hayo kalian cepat berlutut menyerah daripada kami harus menggunakan kekerasan bentak lagi Choa Chiang Kun. Tianli menjadi marah sekali. Dia dapat menduga bahwa semua ini bukan keluar dari lubuk hati kaisar. Tentu kaisar telah dihasut dan mungkin yang menghasut adalah Panglima Choa dan Panglima Bow yang dia tahu memang merasa iri dan tidak suka kepadanya. Choa Chiang Kun, engkau tahu bahwa kini aku bukan lagi seorang pejabat pemerintah yang harus tunduk atas semua perintah kaisar. Aku tidak merasa bersalah dan aku tidak mau menyerah engkau hendak melawan kaisar bukan kaisar yang kulawan, melainkan kalian. Engkau membawa pula pemberontak Tian Temo Ong, padahal dia orang buruan pemerintah. Engkau lah yang berbuat jahat, Choa Chiang Kun serbu bentak Choa Chiang Kun kepada anak buahnya. Dua belas orang pengawal itu lalu mencabut gelok mereka dan berlompatan turun dari atas kuda. Demikian pula tujuh orang tokoh Kang Ong itu berlompatan turun dari kuda. Hek Bin Moko sudah mengayun ruyungnya yang berduri, besar dan berat, sedangkan Shin Chiang Mokai juga mempergunakan tongkatnya yang beracun untuk menyerang Tian Li. Tian Temo Ong tidak mau ketinggalan. Seng Tian Li adalah musuh besarnya, maka dia pun sudah mengeluarkan sepasang pedangnya dan menyerang dengan dasyat. Tian Li menyambar Jit Guat Kiam, pedang matahari dan bulan, yang berada di atas meja dan dia pun menyambut penyerangan banyak orang itu. Sementara itu, Yao Seng Kun yang melihat betapa cantiknya Teng Chin Lan, sudah menggunakan tongkat bambu kuningnya untuk menyerang wanita itu, dengan maksud untuk menangkapnya hidup-hidup. Serangannya ini dibantu pula oleh Mah Wan dan empat orang tokoh Kang Ong lainnya. Chin Lan tidak menjadi gentar. Dia sudah menggendong Hang San di punggungnya dan memutar sebatang tongkat, memainkan ilmu tongkat hok moteng, tongkat penaluk iblis, dan mengamuk. Tian Li dan Chin Lan adalah suami istri yang lihai ilmu silatnya. Chin Lan adalah murid pek iloke dan tubuhnya kebal racun karena pernah digigit ular merah dan ular putih yang racunnya berlawanan. Ilmu tongkatnya hok moteng amat dasyat, dan ia pun seorang yang pemberani dan tabah berkat pengalamannya ketika ia masih gadis dan suka merantau mencari pengalaman. Terutama sekali Tian Li. Ilmunya lebih tinggi dibandingkan istrinya. Pendekar ini pernah menjadi murid Liu Telemo, kemudian pernah pula menjadi murid Zheng Chiang Kwei, kemudian menjadi murid Kim Sim Yok Sian Si Dewa Obat dan murid Tan Jeng Kun seorang pertapa sakti yang mengasingkan diri dari dunia ramai. Semua itu masih ditambah lagi ketika dia menemukan pedang Jit Goat Kiam dan dua kitab, yaitu Tian Te Sien Keng dan Jit Goat Kiam Sud. Ilmu kepandainya pada masa itu jarang menemukan tandingan. Akan tetapi dia sekali ini menghadapi pengeroyokan banyak orang pandai, dan dia tidak dapat memusatkan perhariannya karena perhatiannya terbagi kepada istri dan anaknya yang juga dikeroyok banyak orang pandai. Hanya dengan ilmu pedangnya yang luar biasa, dia dapat mencegah desakan para pengeroyoknya dan selalu berusaha mendekat istrinya untuk melindunginya. Tin Han menyaksikan ini semua dan dia terbelalak kagum. Suami istri itu sungguh hebat, pikirnya. Apalagi ilmu pedang Song Tian Li. Dia hanya melihat sinar pedang bergulung-gulung menyelimuti suami istri itu sehingga tidak ada senjata lawan yang mampu menembusnya. Akan tetapi, suami istri itu kini hanya dapat bertahan saja dan kalau dilanjutkan perkelahian seperti itu, akhirnya mereka akan terancam bahaya. Cepat dia melepaskan pakaian luarnya dan menutupi mukanya dengan kain hitam, lalu mengambil sebatang pedangnya yang selalu disimpan dalam buntalan. Itulah pedang pekong kiam, pedang sinar putih, pemberian bubeng lojin, gurunya yang pertama. Setelah menyembunyikan buntalan dan pakaiannya, dia lalu melompat memasuki gelanggang pertempuran dan tanpa banyak cakap lagi dia lalu membantu suami istri itu menghadapi pengeroyokan belakangnya. Ketika mereka melihat seorang berkedok hitam memasuki gelanggang perkelahian dan pengeroyokan belakang, dan membantu mereka, Tian Li segera mengenal si kedok hitam yang pernah menolongnya ketika dia dan Li Qin ditawan oleh keluarga Chia, bakal kisah si Dewi Ular. Terima kasih, Sobat. Engkau kembali menolongku kata Tian Li kepada si kedok hitam yang begitu masuk sudah merobohkan dua orang pengawal. Tiga orang pengawal lain lalu mundur dan tidak berani lagi maju mengeroyok. Kini Tian Li menghadapi Tian Te Moong, Hek Bin Moko dan Shin Chiang. Yao Seng Kun berhadapan dengan Chin Lan dan dia dibantu oleh Mah Wan dan empat orang tokoh Kang Ou. Lainnya, kalau Tian Li dapat mengimbangi pengeroyokan tiga orang lawan itu, sebaliknya Chin Lan mulai terdesak hebat. Hal ini adalah karena para pengeroyoknya mulai bermain curang, yaitu serangan mereka ditujukan kepada anak yang berada dalam gendongan di punggungnya. Melihat nyonya muda itu terdesak dan anaknya terancam bahaya, Tin Han segera menyerang Yao Seng Kim yang dia lihat paling berbahaya di antara para pengeroyok Chin Lan. Begitu diserang oleh pedang di tangan Tin Han, Yao Seng Kun menangkis dengan tongkatnya. Dia sudah merasa jerih menghadapi si kedok hitam yang pernah bertanding dengannya ketika si kedok hitam itu menolong kiok HWA terlepas dari tangannya. Terangguk tongkat bambu kuning di tangan Seng Kun putus tinggal sepotong. Hal ini membuatnya amat terkejut dan Mah Wan segera menolong dan membacokan goloknya kepada si kedok hitam. Akan tetapi goloknya terpental ketika bertemu dengan Pek E Kong Kiam dan sebuah tendangan dari Tin Han membuat Yao Seng Kun terhoyung ke belakang. Melihat bantuan yang amat kuat itu, Chin Lan mengamuk dan tongkatnya menotok roboh dua orang tokoh Keng O yang bantu mengeroyok. Melihat kini Chin Lan tidak terancam bahaya, Tin Han menubruk dengan pedangnya menyerang Tian Te Mo Ong. Seng, teranggak sepasang pedang Tian Te Mo Ong dipergunakan untuk menangkis sinar putih pedang di tangan Tin Han dan akibatnya, Tian Te Mo Ong harus melompat mundur karena kedua tangannya tergetar hebat. Agaknya Chow A Chiang Kun dapat melihat gelagat buruk. Dia lalu melompat ke atas kudanya, melarikan diri untuk mencari bala bantuan. Melihat ini, Tian Te Mo Ong kehilangan nyalinya. Dia pun berseru kepada semua rekannya. Kita mundur karena memang kini sudah terdersak, para pengeroyok itu lalu berlomcatan ke belakang, melompat pula ke atas punggung kuda mereka dan mereka melarikan diri tunggang langgang. Tian Li dan Chin Lan tidak melakukan pengejaran. Tian Li menjurah kepada Tin Han dan berkata, Sobat, kembali engkau menyelamatkan kami. Terima kasih atas budimu, tidak perlu berterima kasih, Seng Tai Hiap. Sudah menjadi kewajiban kita untuk saling menolong dari ancaman antek-antek mancu itu. Yang penting sekarang sebaiknya engkau dan istrimu cepat pergi meninggalkan dusun ini karena kalau mereka datang lagi membawa bala bantuan pasukan besar, bagaimana kalian akan dapat melawan mereka kata-katamu benar, Sobat. Setidaknya, beri kami tahu siapa namamu agar kami mengetahui siapa yang menolong kami, sebut saja Hek Tia Weng Hiong. Nah, selamat berpisah Tin Han segera melarikan diri dari tempat itu dan kembali mengenakan pakaiannya, dan menunggang kudanya. Tian Li sekeluarga telah selamat dan sekarang dia harus menyelamatkan keluarganya sendiri yang juga terancam oleh antek-antek mancu. Tian Li bersama istrinya bergegas mengumpulkan pakaian dan uang, lalu keduanya pergi meninggalkan dusun Tung Sin Bun, memberi pesangon kepada para pembantu mereka dan menyuruh mereka cepat pergi pula karena dikhawatirkan mereka akan tersangkut urusan mereka. Benar saja seperti yang dikhawatirkan Tin Han, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali 200 orang pasukan memasuki dusun Tung Sin Bun dan mereka menyerbu rumah Tian Li. Akan tetapi mereka tidak menemukan siapapun juga di rumah itu, maka isi rumah lalu dirampas oleh mereka dan dalam hal mengamankan barang-barang milik Tian Li ini, ulah mereka tiada ubahnya seperti segerombolan perampok O.M.C.H. O.Tin Han dapat menemukan tempat persembunyian keluarganya. Ternyata keluarganya membuat tiga buah pondok kayu di puncak bukit cemara dan tempat itu terkurung hutan yang lebat dan mengandung banyak pohon cemara di samping pohon-pohon liar. Akan tetapi dia tidak berani menghadap keluarganya. Dia sudah ketahuan bahwa dialasi kedok hitam yang selalu menentang mereka ketika mereka hendak membunuh Li Qin dan Tian Li. Bahkan neneknya sendiri telah menendangnya masuk ke dalam jurang kalau kini dia menghadap, bagaimana penerimaan mereka? Tentu dia dianggap sebagai pengkhianat. Hatinya merasa rindu sekali kepada ayah dan ibunya, juga kepada kakaknya, kedua pamannya dan neneknya. Dia rindu untuk bertemu dan bercakap-cakap dengan mereka semua. Akan tetapi dia merasa ngeri membayangkan mereka akan menerimanya sebagai seorang musuh. Dia tidak akan dapat mencari alasan mengapa dia membela Li Qin dan Tian Li. Keluarganya membenci penjajah Manchu dan membenci semua orang yang bekerja kepada pemerintah Manchu. Bahkan untuk melakukan pemberontakan, keluarganya tidak segan-segan untuk bersekutu dengan perwira yang memberontak, dan lebih lagi malah, bersekutu dengan golongan sesat dan dengan orang Jepang. Pendirian seperti itu berbeda jauh dengan pendiriannya, bahkan bertentangan. Bagaimana mungkin dia menyadarkan keluarganya, terutama sekali neneknya bahkan melakukan perjuangan bersekutu dengan golongan sesat dan dengan orang asing adalah keliru sama sekali. Dia mengenal neneknya sebagai seorang yang keras hati, yang membenci penjajah sampai ke tulang sum-sumnya, melebih kebenciannya kepada golongan sesat. Sampai sepekan lamanya dia hanya berkeliaran saja di daerah pegunungan Cemara itu, tidak berani langsung menemui keluarganya. Dia mencari kesempatan kalau-kalau dapat melihat ibunya seorang diri meninggalkan puncak. Hanya kepada ibunya saja dia akan mampu berhadapan. Ibunya amat mencintanya dan tentu dapat memaafkannya. Akan tetapi ditunggu sampai sepekan, tidak tampak ibunya menuruni puncak atau keluar dari pondok. Selagi Tin Hon kesal menunggu, tiba-tiba pada saat pagi dia melihat serombongan orang menunggang kuda mendaki bukit itu. Ada orang-orang yang datang, jumlahnya ada enam orang. Cepat Tin Hon bersembunyi dan mengintai, untuk melihat siapa yang datang mendaki bukit Cemara. Setelah mereka tiba dekat, dia mengenal beberapa orang di antara mereka, yaitu orang-orang yang baru-baru ini menyerbu rumah Song Tian Li. Mereka adalah Tian Te Moong, Hek Bin Moko, Shin Chiang Mokai, Yao Seng Kun, Mah Wan dan ditambah seorang kakek lagi yang tidak dikenalnya. Kakek ini tampak gagah perkasa, tinggi besar bermuka merah dan dia memegang sebatang dayung baja. Melihat wajah dan senjata itu, teringatlah Tin Hon akan cerita neneknya. Neneknya seringkali bercerita kepadanya tentang para datuk perselatan di dunia Kang Ou dan melihat wajah dan perawatan kakek itu, juga melihat senjatanya, dia menduga bahwa tentu kakek ini yang berjuluk Tung Hai Ong, Raja Lautan Timur, datuk wilayah timur yang bernama Siang Koan Bok dan menjadi majikan Pulau Naga. Dia pernah mendengar neneknya bercerita bahwa di antara empat datuk besar di empat penjuru, kepandayan Siang Koan Bok inilah yang paling tinggi. Jantung Tin Hon berdebar tegang. Tidak salah lagi, mereka ini tentu akan melaksanakan rencana mereka untuk membasmi keluarga Chia seperti yang diperintahkan oleh Panglima yang bersekongkol dengan Tian Te Mo Ong itu. Keparat, pikirnya. Kalian tidak akan dapat membasmi keluarga Chia selama aku masih hidup. Akan tetapi dia menahan kesabarannya dan hendak melihat dulu apa yang akan terjadi. Dia lalu tersembunyi di balik semak belukar dan mengintai. Enam orang itu telah tiba di depan tiga pondok yang berdiri berjajar. Mereka turun dari atas kuda mereka dan mengikatkan kuda-kuda itu di batang pohon, lalu Tian Te Mo Ong dengan suara lantang berteriak, Hai ii, keluarga Chia, keluarlah kami hendak bicara Tian Te Mo Ong, mau apa engkau di sini terdengar bentakan dari dalam pondok di tengah dan muncullah nenek Chia yang memegang tongkat kepala naganya. Ia memandang kepada Tian Te Mo Ong dengan alis berkerut ketika melihat bahwa Tian Te Mo Ong datang bersama banyak orang. Mendengar teriakan Tian Te Mo Ong tadi, kini bermunculanlah Chia Kim dan istrinya, Chia Tin Song dan kedua saudara Chia Ho dan Chia Bok. Lengkaplah keluarga Chia kini berada di depan pondok menyambut kedatangan enam orang itu. Jumlah pihak cuan rumah juga ada enam orang dan agaknya hal ini sudah diperhitungkan oleh Tian Te Mo Ong maka dia pun datang bernamu untuk mengimbangi pihak keluarga Chia. Nenek Chia, kebetulan sekali keluargamu lengkap, atau masih kurang seorang lagi? Ah, cucumu yang seorang lagi itu tidak masuk hitungan, bukan katakan apa keperluanmu datang berkunjung ke tempat tinggal kami kata pula nenek Chia dengan ketus. Ia tahu orang macam apa adanya Tian Te Mo Ong, maka baru bertemu saja ia sudah merasa tidak senang, Akan tetapi, diam-diam ia juga terkejut melihat Siang Kuan Bok datang bersama Tian Te Mo Ong. Keluarga Chia sejak dahulu terkenal sebagai orang-orang yang membenci pemerintah kerajaan Cheng. Akan tetapi kalian lihat sendiri betapa bodohnya memusuhi kerajaan yang amat kuat. Kini ternyata kerajaan Cheng mengulurkan tangan persahabatan kepada kalian, maukah kalian menerimanya apa? Jadi engkau sekarang sudah menjadi anjing peliharaan Manchu, Tia Te Mo Ong? Engkau membujuk kami untuk bersahabat dengan penjajah Manchu? Tidak sudi. Katakan kepada majikanmu di kota raja bahwa selama kami masih bernapas, kami akan selalu menentang dan memusuhi penjajah Manchu. Hahaha, sudah kuduga engkau nenek kepala batu akan menjawab begitu. Apa engkau tidak takut terhadap kekuatan kami? Kami diberi wewenang untuk membasmi keluarga Chia kalau kalian membangkang jahana busuk. Kalian akan mengerahkan tenaga pasukan Manchu. Biar ada seribu orang dari mereka, kami tidak takut dan tidak akan mundur nenek sombong. Kami tidak perlu menggunakan tenaga pasukan untuk membasmi kalian. Kita boleh bertanding dengan adil dan jujur, satu lawan satu. Siapa di antara kalian yang menjadi jagoan pertama, silakan maju, akan kami lawan dengan seorang di antara kami, Chia Tin Siong, Chia Ho dan Chia Bo melangkah maju, akan tetapi nenek Chia membentak. Mundur kalian. Aku sendiri yang akan maju lebih dulu. Nenek Chia melompat ke depan dan memalangkan teongkatnya di depan dada, lalu menghardi kepada Tian Te Moong. Nah, aku yang maju. Kalian maju satu demi satu atau semua, aku tidak akan mundur. Nenek sombong. Akulah lawanmu dan dayungku akan melumatkan kepalamu yang keras itu. Siang Kuan Bok membentak dan dia pun melompat maju sambil memutar dayungnya. Hal ini memang sudah diatur oleh Tian Te Moong yang sudah mengetahui tingkat kepandayan keluarga Chia. Yang paling melihai adalah nenek Chia. Maka sebelumnya dia sudah mengatur agar Siang Kuan Bok yang menghadapi nenek tangguh itu. Bagus, Siang Kuan Bok, aku tidak takut kepadamu bentak nenek Chia dan tubuhnya sudah menerjang ke depan, tongkat naganya diputar cepat dan dia menyerang dengan dasyatnya. Terang. Trak dayung menangkis bertemu dengan tongkat naga dan nenek itu terhuyung ke belakang sedangkan Siang Kuan Bok hanya mundur dua langkah. Dari akibat pertemuan dua senjata ini saja sudah dapat dilihat bahwa dalam hal tenaga Sin Kang, Siang Kuan Bok masih menang setingkat. Namun nenek itu memang seorang yang amat berani. Walaupun ia tahu pula bahwa tenaganya kalah kuat, namun ia menyerang lagi dengan hebatnya. Tongkatnya menyambar-nyambar ganas mengeluarkan angin pukulan yang mengeluarkan bunyi berciutan. Akan tetapi Siang Kuan Bok yang tidak berani memandang rendah kepada nenek itu dan dia pun mengimbangi dengan permainan keras, mengandalkan tenaga Sin Kangnya yang memang lebih kuat. Pertandingan itu berlangsung seru dan dasyat sekali. Angin pukulan tongkat dan dayung baja itu terasa oleh semua yang hadir di situ, terasa menyambar-nyambar. Tin Hon yang menonton dari tempat sembunyinya, mengerutkan alisnya. Dia tahu bahwa neneknya kalah tenaga dan mulailah neneknya itu terdesak. Gerakan tongkatnya tidak setangkas tadi. Setelah bertandingan, selama seratus jurus lebih, neneknya yang seringkali tergetar ketika senjatanya bertemu dengan senjata lawan itu mulai kehabisan tenaga. Kekhawatiran Tin Hon segera terbukti. Ketika itu, nenek Kia mengerahkan seluruh tenaganya menghantamkan tongkat naganya, agaknya dengan nekat hendak mengadu tenaga. Tongkatnya menyambar seperti seekor naga yang menyerang dan melihat ini, Siang Kuan Bok juga mengerahkan tenaga pada dayung bajanya, menyambut hantaman itu dengan tangkisan yang amat kuat. Tak dapat dicegah lagi, adu tenaga melalui senjata itu pun terjadilah. Dua senjata panjang itu bertemu di udara. Dar terdengar seperti ledakan ketika dua buah senjata itu bertemu di udara. Siang Kuan Bok terdorong mundur tiga langkah, akan tetapi nenek Kia terhuyung-huyung dan tongkatnya hampir terlepas dari pegangannya. Pada saat ia kehilangan tenaga dan keseimbangannya itu, mulutnya juga mengeluarkan darah segar tanda bahwa nenek ini telah menderita luka dalam yang parah. Siang Kuan Bok masih mengayun dayung bajanya, mengirim hantaman ke arah kepala nenek Kia. Agaknya dia hendak memenuhi ancamannya tadi hendak melumatkan kepala nenek itu dengan dayung bajanya. Pada saat itu tampak sesosok bayangan menyambar dan dayung bajanya yang sudah menyambar itu tertahan di udara. Siang Kuan Bok terkejut sekali dan menarik kembali dayungnya. Pada saat itu, Tin Hon sudah menyambar tubuh neneknya yang terhuyung sehingga tidak sampai terjatuh. Nek, bagaimana keadaanmu? Nek, tanya Tin Hon dan segera dia memegang nadi tangan neneknya. Nadinya berdenyut lemah sekali dan nenek Kia hanya menggeleng kepalanya, lalu melepaskan diri dari rangkulan Tin Hon, duduk bersilah mengatur pernafasan. Tian Te Moong segera melangkah maju dan dengan gembira dia berkata lantang. Nah, keluarga Kia, pihakmu telah kalah. Apakah ada lagi yang berani mencoba-coba untuk maju sebelum lain orang menjawab? Tin Hon sudah melompat berdiri dan dia yang menghadapi Tian Te Moong sambil berkata, Akulah yang maju mewakili keluarga Kia melihat pemuda itu. Tian Te Moong berkata, Siapakah engkau, orang muda aku bernama Tin Hon, cucu dari nenek Kia. Melihat Tin Hon yang mereka kira telah tewas itu maju, Kia Kun cepat berkata, Tin Hon, jangan sembrono. Biarkan aku yang maju bentaknya. Tin Hon menghibur ayahnya, Ayah, kalau nenek saja kalah, apakah ayah kira mampu menandingi siang koan bok? Biarkan aku yang maju untuk mencoba-coba, Hitung-hitung aku menebus dosa dan kalau aku kalah olehnya, Barulah ayah yang maju sendiri, Kata-kata Tin Hon ini terdengar demikian meyakinkan. Diam-diam Kia. Kun, ayahnya berpikir. Mereka semua telah tahu bahwa Tin Hon ternyata si kedok hitam yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Siapa tahu pemuda itu benar-benar akan dapat menandingi siang koan bok. Maka dia mengangguk lalu mundur. Ketika Kia Tin Song hendak maju melarang adiknya, Kia Kun memberi isyarat agar Tin Song membiarkan Tin Hon main lebih dulu. Akan tetapi Tian Te Mo Ong tertawa bergelak. Kini dia tahu bahwa Tin Hon adalah seorang cucu lain dari nenek Kia yang dikabarkan tidak memiliki ilmu silat, Melainkan hanya pandai sastra. Maka dia mengambil keuntungan ini dan berkata, Saudara siang koan bok telah menangkan pertandingan, Harap beristirahat dulu. Biarkan aku sendiri yang akan menghadapi pemuda ini berkata demikian. Tian Te Mo Ong melangkah maju menghadapi Tin Hon tanpa mencabut sepasang pedangnya. Jelas bahwa dia memandang ringan lawannya. Kia Tin Hon, engkau boleh maju menyerangku tantangnya. Tin Hon juga bertangan kosong. Dia masih menyimpan pedang pekakong kiam di buntalannya. Buntalan pakaian itu kini diagantungkan pada sebatang cabang pohon yang tumbuh di situ, lalu dengan tangan kosong dia menghadapi lawannya. Ibunya, Nyonya Chia Kun, memandang dengan penuh kekhawatiran dan tiba-tiba is berkata, Tin Hon, pergunakanlah pedangku ini akan tetapi. Tin Hon menoleh kepadanya dan berkata, Tidak unsah, ibu melawan kakek tua ini tidak perlu aku menggunakan pedang. Kedua tangan dan kakekku juga sudah cukup ibunya mengerutkan alisnya mendengar ini dan menganggap ucapan putranya yang kedua itu sebagai gertak sambal belaka dan ia menjadi amat khawatir. Ia tahu bahwa ilmu kepandayan Tiante Moong amat tinggi, mungkin setingkat dengan kepandayan suaminya. Bagaimana kini putranya yang biasanya lembut dan tidak pandai berkelahi itu berani memandang rendah kepada kakek itu? Akan tetapi karena Tin Hon menolak dipinjami pedang, ia pun tidak dapat memaksa, hanya menonton dengan hati terguncang dan tegang. Tiante Moong yang juga mendengar kata-kata Tin Hon itu menjadi merah mukanya. Pemuda itu berani memandang rendah kepadanya. Kalau tadinya dia hanya ingin mengalahkan Tin Hon, kini timbul keinginannya untuk membunuh pemuda sombong itu. Chia Tin Hon, jangan banyak bicara. Cepat serang aku tanbangnya. Bok, aku akan menyerangmu dengan pukulan tangan kanan lalu dilanjutkan tamparan tangan kiri. Awas serangan mana ada orang hendak menyerang memberit tahu lebih dulu dengan serangan bagaimana ada akan melakukannya. Dan benar saja, tangan kanannya menyambar dan memukul ke arah dada Tiante Moong Dan gerakan tangan kiri yang menampar itu sedemikian cepatnya sehingga tidak dapat dilakan lagi oleh kakek itu yang terpaksa menangkis dengan tangan kanannya. Duk, tangkisan itu dilakukan dengan kuatnya akan tetapi akibatnya, Tiante Moong terhoyung ke belakang. Bukan main kagetnya kakek ini karena dari pertemuan tangan itu dia mendapat kenyataan bahwa pemuda itu memiliki tenaga sin kang yang amat kuatnya. Tiante Moong menjadi marah sekali dan dia segera mengerahkan tenaga sin kangnya dan menyerang dengan ilmu peswatok chiang, tangan bekacun salju putih, yang amat tampuh itu. Pukulan ini selain mendatangkan hawa dingin yang amat kuat, juga mengandung racun dan siapa terkena pukulan ini tentu akan keracunan dan darahnya dapat menjadi beku karena kedinginan.